Pemilihan anggota legislatif pemilu 2024 udah selesai aja nih. Biarpun masih dalam penghitungan, ada caleg petahana DPR yang harus menelan kepahitan, gara-gara diprediksi terlempar dari kursi DPR pada pemilu 2024. Padahal, sejumlah caleg petahana yang diprediksi tidak lolos itu adalah tokoh yang cukup dikenal publik, alias beket. Terus, siapa aja sih yang masuk deretan wajah lama caleg yang kemungkinan tumbang di pemilu 2024? Beberapa politikus PDIP yang terancam gagal melaju kembali kesendayaan yaitu Masinton Pasaribu, Primedia Panjaitan, Arteria Dahlan, Johan Budi, dan penyanyi Chris Dayanti. Kalau dari Golkar, ada sekjen partai Golkar, Ludwig F. Paulus, dan dari partai Nasdem, ada politikus Taufik Basari yang karir politiknya saat ini naas karena gagal kesendayaan. Selain mereka, ada juga loh sejumlah nama beken dan politikus kawakan dari Dapil Jakarta I yang kemungkinan besar gagal melaju ke DPR RI. Mulai dari Adik Ahok Hari Basuki Cahayapurnama, Menpora Aryobimo Nandito Aryotejo, Mantan Presenter Wanda Hamida, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Selebritas Ayu Asari, Ustadz Yusuf Pansyur, Jurnalis Aiman Wijaksono, dan politikus Pundi Yadik. Saya kira tak ada jaminan apapun bagi nama-nama yang cukup populer, nama-nama yang cukup tenar dan beken bahwa mereka itu akan dijamin ya, akan lolos sebagai anggota dewan. Tapi setidaknya nama beken dan nama tenar ini adalah modal sosial yang saya kira bisa dikapitalisasi untuk mendapatkan dukungan politik ya dari pemilih. Tapi dalam praktiknya memang banyak orang yang sebenarnya punya nama besar dan nama tenar ini dia lengah. Dia tidak melakukan kampanye-kampanye politik yang terukur. Seakan-akan nama besarnya itu otomatik dikonversi menjadi sebagai sebuah dukungan politik, itu salah. Banyak misalnya nama tenar dan nama beken seperti artis ataupun pengusaha, dia punya segala-galanya dari segi infrastruktur politik. Tapi dia tidak terpilih karena mereka tidak menganggap kerja-kerja politik itu menjadi penting. Nah, di sisi lain ada juga caleg pendatang baru yang berhasil mengungguli para petahada selama proses penghitungan suara. Sejumlah nama baru itu pun diprediksi melenggang kesenayan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilek DPR RI. Siapa aja sih wajah baru itu? Pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani, mantan vokalis Dewa 19 Onjo Meikal, mantan wali kota Tangerang Selatan Airen Rahmi Dhani, dan anak ketua DPR RI Dian Pikatan Putri Harpani adalah beberapa di antaranya. Komedian kondang Alvian Syah Komeng juga mencuri perhatian karena perolehan suaranya yang melesat di pilek DP DPR RI. Foto Komeng yang nyeleneh atau tak biasa di surat suara seperti menjadi salah satu trik agar dipilih oleh warga. Alhasil, Komeng memperoleh lebih dari 1,5 juta suara. Wah, keren juga ya triknya. Ada orang caleg yang sebenarnya dia adalah orang biasa-biasa saja, tidak terlampau tenar, tapi karena memiliki etos kerja, melakukan kanvasi setiap hari, door-to-door campaign, meyakinkan masyarakat, dia kini bahwa dengan kerja-kerja politik seperti inilah rakyat akan memilih mereka, dan itu yang terjadi. Maka tak mengharankan kalau kemudian begitu banyak nama-nama tenar ya, dan nama-nama yang saya kira cukup populer dan bekian, itu tumpang dalam pilek 2024. Contohnya ada Chris Dayanti, contohnya ada Anang, dan sejumlah artis-artis lain ya, yang saya kira memang kalau bicara tentang popularitas, bicara tentang ketenaran ya, saya kira tidak ada yang mengalahkan mereka. Oleh karena itu, bagi saya kerja-kerja politik yang caleg itu adalah menjadi satu-satunya instrumen ya, bahwa mereka itu akan lolos kesenayan atau tidak. Bagaimana kerja caleg itu? Ya, tiap hari berkampanye, menjambangi masyarakat, ya mendata apakah mereka itu akan memilih atau tidak, mendata dan kemudian bisa dipastikan mereka itu akan datang ke TPS dan mencoblos. Karena banyak orang yang kemudian mengaku ingin mencoblosan caleg, tapi kalau tidak datang ke TPS itu berjumlah. Nah, dan yang paling penting adalah mengawal suara hingga tuntas. Karena banyak juga caleg-caleg yang sebenarnya mendapatkan suara banyak, sudah mendapatkan kursi dalam hitung-hitungan, baik di KPPS ataupun hitung berjenjang, tapi kemudian karena tidak dikawal melalui saksi yang kuat, bisa saja suaranya itu hilang, bisa saja suaranya itu turun secara signifikan. Karena ada praktik manipulasi transaksi jual-beli suara yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal berhentuk, oknum-oknum penyelenggara, ataupun oknum-oknum antar caleg yang sebenarnya ingin mendapatkan kemenangan dengan cara pintar. Setelah kalah dalam perebutan kursi di Pilek 2024, ternyata ada sejumlah caleg yang melakukan tindakan kontroversial, bahkan sampai ada yang mengalami guncangan mental. Ada yang stop dan bongkar saluran air ke warga, ada juga yang bongkar pembangunan jalan, terus ada yang tarik kembali sumbangan puffing, ada juga nih yang denger-denger dia bolak-balik naik kereta gak jelas, sampai ada yang 10 harian gak pulang ke rumah. Kok sedih ya? Tingkah para caleg yang gagal memang cukup bikin geleng-geleng kepala. Seorang caleg Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Cilegon, Sumedi Madasik, menghentikan penyaluran air ke rumah warga dari sumur bor miliknya. Sebelumnya, Sumedi meminta warga untuk memberikan dukungan kepadanya pada pemilu 2024. Tapi ternyata, banyak warga yang tidak memilih Sumedi sehingga menyebabkan dirinya gagal terpilih. Cerita lain datang dari caleg Partai Nasdem Banyuwangi. Ratih Nurhayati, membantah menarik puffing yang telah disumbangkan di dusun panjen desa Jambewangi, kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Tibur. Ratih menyebut, pengiriman dan penarikan puffing dilakukan oleh relawan tanpa sepengetahuannya. Dikabarkan, sejumlah puffing yang terlanjur dipasang diambil kembali oleh tim caleg dari Nasdem karena perolehan suara di Jambewangi tak sesuai harapan. Ada juga cerita dari caleg yang terguncang secara mental karena sudah mengeluarkan modal ratusan juta, namun harus menelan kekalahan. Salah satunya, caleg yang bolak-balik naik kereta Bogor, Jakarta, dan bolak-balik duduk lama berjam-jam sampai malam. Ada lagi nih, caleg yang selama 10 hari setelah pencoblosan lebih sering berada di luar rumah karena merasa butuh tempat yang nyaman untuk refreshing. Terus, ada caleg yang dicap stres gara-gara memakai helm besi dan menyalakan kembang api di siang bolong. Ia juga membongkar kembali fasilitas saluran air dan membongkar jalan di depan rumah warga yang diklaim dibangun memakai uang pribadinya. Gara-gara tindakan para caleg itu, mereka pun dituduh sebagai caleg stres. Kalau dari tanggapan pengamat politik, ibanah ya? Ada fenomena yang menurut saya banyak caleg yang karena dia gagal kemudian mengambil kembali bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat. Menurut saya agak aneh. Oleh karena itu, kalau ada caleg, mengambil lagi bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat karena mereka menganggap bahwa politik itu adalah transaksional. Jadi kalau rakyat yang sudah diberikan bantuan, diberikan sembako, diberikan uang, tidak mendukung, maka diminta lagi itu bantuannya. Ya inilah politisi memang yang ada di kita. Ya mestinya kerja-kerja caleg itu harus dimaknai sebagai dalam tanah kutip, kerja-kerja politik yang diniatkan juga lillahi ta'ala. Artinya, bantuan sosial, bantuan-bantuan lainnya itu ya memang sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan. Sekalipun itu bertentangan dengan undang-undang pemilu, tapi setidaknya untuk menekan angka stres, untuk menekan supaya tidak terjadi apa namanya implikasi bahwa mereka itu misalnya punya penyakit psikologis, ya bantuan itu harus diniatkan bahwa kalau bantuan ini kemudian berdampak pada dukungan rakyat, ya Alhamdulillah, kalau tidak berdampak kepada dukungan rakyat, ya biasa-biasa saja. Itu harus diniatkan sebagai upaya sedekoh politik kepada rakyat, di mana rakyat memang menunggu, karena pemilu tiap lima tahun sekali ini dianggap sebagai tempat untuk mendapatkan bantuan sosial dari para politisi dan para caleg itu. Melihat banyaknya calon legislatif yang memperebutkan pursi dewan dan juga senator, hingga rela mengeluarkan banyak biaya, sebenarnya berapa sih gaji dan juga tunjangan anggota dewan, DPR dan juga DPRD? Apa iya bisa ngebalikin modal kampanye mereka? Yuk kita intip berapa besarannya. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. Mengacu pada ketentuan, uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kota atau kabupaten setara gaji pokok bupati atau wali kota. Sedangkan, uang representasi anggota DPRD provinsi sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD provinsi. Sementara, uang representasi anggota DPRD kabupaten atau kota sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD kabupaten atau kota. Uang representasi itu diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Nah, ini dia gaji pokok gubernur dan bupati atau wali kota. Kalau gaji DPRD dan DPD berapa ya? Besaran gaji pokok untuk ketua DPRD dan DPD adalah Rp5.040.000 sebulan. Sedangkan, gaji pokok wakil ketua DPRD dan DPDD adalah Rp4.620.000 sebulan. Kemudian, gaji pokok bagi anggota DPRD dan DPDD adalah sebesar Rp4.200.000 sebulan. Selain gaji pokok, DPRD dan DPDD juga mendapat tunjangan, mulai dari tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, hingga uang sidang. Dengan adanya tunjangan itu, seorang anggota DPR maupun DPD dapat membawa pulang uang lebih dari Rp50.000.000 per bulan. Wah, menggiurkan gani! DPRD dan DPRD dan DPRD dan DPRD. DPRD dan DPRD dan DPRD. DPRD dan DPRD dan DPRD. Halo jadi anggota DPR Ini aja kerjaan banyak banget Kerja kerja kerja